Intro Guys, cek cek Masuk ya Halo semuanya, terima kasih banyak Sudah mengundang saya Di podcast naik kelas ini ya Salah satu tanda orang itu Kehidupannya sudah mulai naik kelas Itu adalah mempunyai hobi Kalau menurut saya ya, mempunyai hobi Karena kalau orang belum naik kelas Mungkin dia masih fokus dengan kehidupan Yang mendasar, tidak akan Terpikir untuk melakukan hobi Tapi kalau saya boleh bilang sih Hobi itu pilih yang Wajar-wajar aja lah dilaksanakan sebagai hobi Karena saya pernah ketemu Saya punya teman, dia punya hobi itu Agak aneh menurut saya Dia itu pekerjaannya sebagai Ojek online Tapi dia itu sengaja tidak narik Hari minggu, karena dia itu Mau riding Katanya dia, hobinya dia itu riding Maksud saya Anda kan sehari-hari bawa mod Motor, keliling kota gitu Kenapa di saat libur Melakukan hal yang sama lagi Apa menariknya gitu Pilih hobi yang lain lah Maksudnya yang di luar rutinitas Menurut saya hobi itu syaratnya harus di luar rutinitas Ketika teman saya tadi ini ojek online Kemudian dalam masa-masa libur dia juga bawa motor keliling-keliling kota Apa bedanya dengan rutinitas Anda tiap hari gitu Apa bedanya gitu Saya jadi membayangkan Tidak mungkin di luar sana juga Ada Apalah katakanlah buru pikul di pelabuhan Pada saat dia libur Kerjaannya dia melakukan hobinya yaitu fitness Apa kurang-kurang berat beban Anda selama ini Barang-barang yang di pelabuhan kurang banyak Jadi harus pikul-pikul lagi fitness-fitness itu Ini orang kalau saya rasa sih harus mempelajari dulu Syarat mutlak adalah hobi Adalah di luar rutinitas Nah itu mungkin yang pertama ya Jadi Kalau mau naik kelas harus punya hobi yang di luar rutinitas Terus Saya ini kan selalu konsisten Menyuarakan Apa namanya Isu-isu Indonesia Timur Karena sampai sekarang saya itu tetap merasa bahwa Orang-orang itu masih kadang-kadang Tidak berlaku adil kepada orang Timur Ekspektasinya itu agak-agak suka ketinggian Dulu itu saya selalu bilang bahwa Kalau kalian membayangkan Kalian punya teman orang Timur Berjalan lima orang Empat bukan orang Timur, satu orang Timur Terus di jalanan ketemu berkelahi Baku tumbuk dengan orang Siapa yang disuruh maju? Pasti orang Timur Abang maju Itu ekspektasi yang sangat tinggi Atau misalnya main bola Main bola 10 orang 9 bukan orang Timur Satu orang Timur 11 orang kan Tapi yang satu sudah pasti jadi keeper Yang main di lapangan 10 orang 9 bukan orang Timur Satu orang Timur Kira-kira siapa yang disuruh jadi penyerang Pasti orang Timur Mau dia serang gawang, serang pemain, terserah Yang pasti dia posisinya penyerang Itu menurut saya ekspektasi yang berlebihan Untuk orang Timur Beban sekali itu Karena Kalau kalian pelajari ya Kalau kalian pelajari Lima besar peringkat gizi buruk Itu semuanya Lima tertinggi Indonesia Timur Kawasan Indonesia Timur Ini logikanya dari mana? Kita yang kurang gizi Tapi kita yang harus kuat berkelahi Kita yang kurang gizi Tapi kita yang harus kuat lari Nah makanya itu Di kemudian hari saya himbau kepada Saudara-saudara saya orang Timur Ketika kalian jalan dalam sebuah rombongan Kemudian ada permasalahan Mau baku pukul Pas disuruh maju Pace, maju Tolak Jangan mau Sorry Kami kurang gizi Masih tau dia begitu Jangan mau berkelahi ya Dan ini saya pikir Selama ini Sudah berhenti gitu Tapi Sebenarnya itu masih juga saya alami Masih juga saya alami Dan itu saya alami sendiri Beberapa bulan yang lalu Saya punya manajer Serempetan sama orang di jalan Ribut Satu sama lain Terus Dia sempat diacungin Celurit Eh kau jangan macam-macamnya Diacungin gitu Senjata tajam Wih Dia mundur Terus dia telepon saya Wah Ri Tadi saya kena masalah Saya ditolong pakai senjata tajam Untung tidak ada kau Ri Alamati saya Kenapa untung tidak ada saya Kenapa bang Wah Kalau ada kau kan Pasti kau hantam orang itu Abang maaf ya Itu orang Bawa senjata tajam loh Berharap saya Tiba-tiba emosi maju hantam dia Enggak juga kayaknya Kayaknya kalau ada orang Datangi saya pakai senjata tajam Saya juga mengambil Langkah yang sama dengan abang Menahan diri Oke sudah Sudah Karena saya ini Harus anda ketahui ya Tolong anda camkan baik-baik Saya ini Orang timur Bukan orang kebal Jadi tolong Ekspektasi anda terhadap diri saya itu Tolong jangan terlalu inilah Dan salah satunya juga Yang membangun Imajinasi tentang orang timur ini Adalah media Karena media itu Suka sekali Apa Menambah-nambahkan Kalau Ini saya sering baca di media itu Kalau ada kejadian Yang melibatkan orang timur Jelas ditulis itu Sekelompok orang timur Tapi saya tidak pernah lihat Kalau suku lain ditulis sukunya gitu Tidak pernah Pasti hanya orang timur saja Sekelompok pria Berbadan gelap Disinyalir Berasal dari Indonesia timur Nah kalau mau itu Tulis oknum Oknum orang timur Tetap ditulis juga orang timurnya ya Tapi jurnal sini memang Kadang-kadang apa ya Pilihan-pilihan Pilihan-pilihan Katanya itu Suka tidak masuk Menurutku ya Kadang-kadang itu Suka-suka Tidak sesuai realita Salah satunya itu Istilah yang sering dipakai itu adalah Mati Dalam keadaan Tidak wajar Mati tidak wajar Nah Ini saya ingin menggugat gitu Kayak Kenapa ada Istilah Mati tidak wajar Sering kita baca di media itu Seorang wanita Ditemukan Mati tidak wajar Wih Penasaran saya kan Ada apa ini Kok mati tidak wajar Saya buka Ternyata dia Matinya karena Meninggalnya karena Gantung diri Dan baru ditemukan Dua hari kemudian Dituis Meninggal Tidak wajar Halo bos Kalau gantung diri Dua hari Meninggal Itu wajar Wajar banget Wajar banget Justru tidak wajar Kalau dia sudah gantung diri Dua hari Diketemukan Masih hidup Itu tidak wajar Tolong Tolong Haus Itu tidak wajar Kalau gantung diri Dua hari Meninggal Wajar Wajar sekali Harus dicari Itu apa ya Pilihan-pilihan Kalimat yang lain Yang dekat dengan realita Apakah anda tidak tahu Arti wajar itu apa Seorang lelaki Ditabrak Meninggal dalam keadaan Tidak wajar Wajar Ditabrak Itu meninggal Wajar Kecuali misalnya Misalnya Seorang pria Ditemukan meninggal Tidak wajar Pas dibaca beritanya Kenapa nih Dia meninggal Tidak wajar Wah Bapak A Ditemukan meninggal Setelah Menonton stand up Recreating Nah itu tidak wajar Kenapa Saya hanya mencoba Melucu Kenapa anda meninggal Mungkin itu bisa dibilang Tidak wajar Tapi kalau gantung diri Dua hari ditemukan Meninggal Itu wajar Kemudian juga Kadang-kadang Dalam jurnalisme itu Kita melihat Suka tidak bisa Membedakan antara Fakta dan opini Ya Padahal itu Menurut saya penting Dalam sebuah penulisan Fakta dan opini itu Dibedakan Contohnya apa Kemarin saya pernah Baca koran juga itu Tulisannya itu Sedang Asik BAB Pak Jono Temukan granat Ya Ini kalau kita baca Sepintas Sepertinya tidak ada yang Salah dengan berita ini Sedang asik BAB Pak Jono Temukan granat Itu masih ada beritanya Di Malang Kalau kalian mau cari itu Sedang asik BAB Pak Jono Temukan granat Nah Mungkin kalau kita baca Sepintas Tidak ada yang salah Tetapi menurut saya Jurnalisnya ini Tidak berhasil Membedakan antara Fakta dan opini Kita periksa faktanya Faktanya apa Yang menemukan Pak Jono Dia sedang apa BAB Yang dia temukan apa Granat Asiknya dari mana Saya berani jamin Kata-kata asik Itu ditambahkan Oleh si jurnalis Itu opini dia Karena tidak mungkin Dia mencari fakta Seasik apa Pak Jono BAB saat itu Seasik apa Untuk menumpukan fakta Kita hanya bisa melakukan Dua cara Wawancara Atau Melihat langsung Itu baru kita bisa Mendapatkan fakta Apakah ketika Dia wawancara Dia bertanya Apa betul anda Pak Jono Betul Pak Jono Anda menemukan granat Betul saya menemukan granat Menemukan granat Pada saat apa Anda sedang menemukan granat itu BAB Pada saat sedang BAB Asik gak Sungguh tidak mungkin Seorang wartawan Bertanya seperti itu Jadi dari mana Dari mana asik ini Atau mungkin ketika dia Datang ke lapangan Dia lihat Oh Pak Jono lagi BAB tuh Nemu granat Pak Jono nya lagi Asik banget BAB ini Lancar banget Serat Saya makan serat Banyak sekali Itu kan Berarti ini bisa disimpulkan Kata-kata asik ini adalah Ditambahkan oleh si Jurnalis sendiri Jadi tolong dilihat Berita itu harus Murni fakta Jangan hanya Ditambah-tambahkan Dengan opini Terus kalau Bicara naik kelas juga Saya alhamdulillah ya Merasakan sedikit lah Kesuksesan Dan kesuksesan itu Rasanya memang manis ya Cuman tidak selalu rasanya manis Kadang-kadang kesuksesan juga itu Membawa hal-hal yang aneh Dalam hidup kita Salah satu yang saya senang itu adalah Orang-orang kadang-kadang Suka apa ya Minta mengambil gambar dengan saya Cuman kemarin saya mengalami Satu perasaan aneh Ternyata saya menyimpulkan bahwa Kita disini mungkin Kadang-kadang suka ketemu Dengan yang satu suku Ya kan Dan kadang-kadang ada perasaan kedekatan Emosional Senang ketemu yang satu suku Tapi itu ada syaratnya Ada syarat dan ketentuannya Kenapa kita senang ketemu Dengan orang yang satu suku Sama kita Karena ternyata Bisa juga kita ketemu Dengan orang yang satu suku Tapi kita malah kesel Itu terjadi sama saya Nah saya itu kan biasanya Kalau diajak waktu itu kan Bang Kita satu suku nih Nah kemarin saya jengkel Karena apa Pas saya pulang kampung Pulang kampung di Buton Saya lagi duduk minum kopi Di Buton Tiba-tiba ada yang datang Minta foto Eh Are greeting Eh betul bro Eh boleh minta foto bang Eh boleh sekali Saya kan orangnya ramah ya Saya boleh sekali Ambil banget saya Sini-sini foto-foto Pas foto Dia bilang Wah Senang sekali nih Akhirnya ketemu bang Are Oh iya bang Saya satu kampung dengan abang Saya juga orang Buton Dalam hati saya Hei bos Apa istimewanya Kau satu kampung dengan saya Di Buton Kau bilang begitu di mana Di Buton Bukan hanya kau Ini penjol-penjol semua Di sekitarnya kita Ini orang Buton semua Satu suku kita Kita lagi di kampung kita sendiri Kalau kita ketemu di Surabaya Mungkin istimewa Hei Saya juga dari Buton Hei orang Buton juga Hei bikin apa di Surabaya Akan memicu Apa Dialog-dialog yang menyenangkan Tetapi ketika di kampung sendiri Tidak usah seperti itu Tidak usah mengaku-mengaku Satu kampung Di kampung sendiri Ternyata itu tidak mengenakan Pas dia bilang Hei bang Terima kasih sudah foto Kita ini satu kampung loh Oh oh iya Wah kaget sekali Masa Masa Satu kampung Serius Serius satu kampung Bukan hanya kau Ojek-ojek semua Yang lewat-lewat Ini satu kampung dengan kita semua Ya jadi mungkin itulah Kalau kadang Ada aja hal aneh Yang terjadi pada kita Sekian terima kasih Saya Eric Riting Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax